Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun membenarkan ada perbedaan data daftar pemilih tetap DPT dengan wajib EKTP yang sudah ditetapkan oleh KPU Sarolangun dengan selisih sebanyak 30 ribu orang. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Sarolangun Helmi, perbedaan data terjadi karena berbeda dalam pendataan yang dilakukan KPU. Dimana KPU melakukan pendataan secara faktual dengan mendatangi setiap rumah, namun keluarga yang berada di luar daerah tidak dihitung dalam DPT. Sementara itu Dinas Dukcapil menetapkan wajib KTP sesuai KK yang ada di setiap keluarga. Banyaknya selisih antara DPT yang ditetapkan oleh KPU dan wajib EKTP membuat Dinas Dukcapil akan menyandingkan kembali data tersebut. Karena sesuai pernyataan KPU, banyak warga yang sudah pindah ke kabupaten kota lain namun tidak melaporkan kepindahannya ke Dukcapil. Itu bukan permasalahan, cuma penyandingan data. Yang kedua, permasalahan orang pindah data. Nah, orang yang tidak melapor, yang pindah dari Sarolangun ke provinsi lain atau ke kabupaten lain. Secara aplikasi, dia terdata sebagai penduduk aktif. Suri Abadi, Jambi TV